Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani Alhamdulillah hari ini tanggal 2 Mei Admin kembali share ke teman-teman semua Hari ini juga bertempatan dengan Hari Pendidikan Nasional ya 2 Mei 2023 Alhamdulillah berkat adanya Hari Pendidikan ini Kita ingat pahlawan pendidikan yaitu Kihajar Diwantara yang mana Beliau mendidik masyarakat Indonesia Menjadi terdidik ya Alhamdulillah hari ini admin juga Bisa baca tulis Berkat jasa beliau Maka kali ini admin akan sharing juga Ke teman-teman semua Dengan kita bisa baca tulis Admin mengetahui Resep membuat Jakabat Yaitu pertama admin melihat itu Dari kanal Youtube Aba Junaidisahid Dan Alhamdulillah hari ini admin akan share ke teman-teman semua Cara membuatnya dan testimoninya Untuk yang pertama Testimoni pada tanaman cabai ya Admin aplikasikan Jakabat ini Pada tanaman cabai Hasilnya Alhamdulillah bagus ya Daunnya hijau dan juga berbuah lebat Juga kita lihat testimoninya pada tanaman tomat Sahabatan ya Ternyata tanaman tomat ini potensi lebih cepat panen Alhamdulillah buahnya juga normal Daunnya juga normal Ketika kita aplikasikan Jakabat rutin ya Baik itu dispray ataupun dikocor ya Seminggu sekali ataupun 3 hari sekali Untuk penyeprayannya Kalau untuk kocor admin sarankan sih Kalau untuk penyeprayan 3 hari sekali juga boleh Nah sahabat Tani admin lihat ini pada tanaman tomat ketika admin Merempel daun-daun tomat yang sudah tua Ternyata benar sekali sahabat Tani ya Ini belum sampai 2 bulan Tanaman tomat ini sudah besar Walaupun tanaman tomat ini Bukan benih dari toko ya Tapi benih dari buahnya yang kita buat bibit Nah seperti yang teman-teman lihat ini asli ya Teman-teman bisa saksikan pada video sebelumnya Ini adalah tanaman tomat yang belum sampai 2 bulan ya Ini baru sebulan setengah Alhamdulillah sudah kuning Sudah mulai panen Nah inilah Jakabat Ini bisa mempercepat masa panen Nah untuk yang pertama sebelum kita membahas Membuat Jakabat Jumbo Kita membuat Jakabat dari nol dulu Siapa tahu aja disini ada pemula Yang akan memancing jamur Jakabat Nah untuk airnya sebaiknya kita menggunakan air hujan Nah untuk isolatnya kita mencari akar putri malu Akar bambu ataupun akar serai Nah inilah cikal bakal tumbuhnya Jakabat insya Allah Dengan dipancing menggunakan karbohidrat Baik itu dari air cucian beras ataupun dari tepung Nah sahabat Tani admin akan bagikan ilmunya dari awal ya Dari nol Kita siapkan tadi itu akar putri malu dan air hujan Sahabat Tani ya Ataupun air kolam Kemudian kita siapkan wadah minimal seperti ini Nah untuk selanjutnya supaya teman-teman mudah prakteknya Admin siapkan seperti ini Tepung beras ya Baik itu ketan ataupun tepung beras biasa Itu tidak masalah Yang penting ada karbohidrat Sahabat Tani ya Dan soal tepung ataupun air cucian beras Ini tidak penting Asal air cucian beras ataupun tepung Itu kental Nah sahabat Tani pada video kali ini Admin akan sharing ke teman-teman semua Ini untuk contoh Membuat Jakabat dengan tepung Usahakan dengan tepung ini Kental juga sahabat Tani ya Nah untuk contohnya seperti ini Kita siapkan tepung satu gelas Ini untuk contoh saja Kalau membuat banyak berarti tinggal kalikan saja Nah sahabat Tani ini admin akan taruh disini Di tempat ini dengan ditambahkan dengan air 200 ml Sahabat Tani ya Supaya cairan air cucian berasnya nanti kental Atau air tepungnya nanti kental Nah sahabat Tani untuk airnya ini Supaya kental kita siapkan Satu banding satu dengan tepung Yaitu 200 ml Dan tepungnya 200 gram Oke sahabat Tani setelah itu Kita aduk sahabat Tani ya Air kolam bersama tepung 200 gram tadi Nah setelah diaduk Kita masukkan akar putri malu Akar bambu Ataupun akar serai Pada cairan ini Nah sahabat Tani selanjutnya Kita tinggal tutup menggunakan kain Nah ini sebetulnya Tidak harus dengan kain Dengan tutup lain juga Boleh sahabat Tani ya Oke sahabat Tani Untuk syarat selanjutnya Yaitu kita simpan Pada tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung Sahabat Tani ya Itu yang penting Dan usahakan kalau membuat dari awal Jangan dilihat-lihat Nanti saja dilihatnya Setelah 15 hari Atau setelah 30 hari Nah sahabat Tani Untuk tutupnya Ini tidak harus dengan kain Ini contohnya Ini menggunakan plastik Tapi jakabah juga tumbuh Asal plastiknya itu jangan diikat Asal ada udara masuk ke dalam cairan jakabah ya Ataupun isolat jakabah Nah seperti ini Ini contoh yang menggunakan kain Tapi ini menggunakan bahannya dari timun Alhamdulillah jakabah juga tumbuh Ini bukan air cucian beras Tapi ini hanya menggunakan bahan dasar dari timun saja Tanpa air cucian beras Tanpa air kelapa Sahabat Tani ya Ini hanya dari timun saja Alhamdulillah tumbuh jakabah jumbo Dan ini yang akan admin share pada video kali ini juga Oke sahabat Tani Untuk penutupnya Admin juga akan sharing juga ke teman-teman semua Ini menggunakan kain ya Dan tempatnya berbeda Ini di toples Alhamdulillah tumbuh juga jakabah super Kalau untuk yang ini Ini air kelapa yang dicampur dengan timun Sahabat Tani ya Hasilnya seperti ini Oke sahabat Tani Untuk selanjutnya Ada juga yang pakai botol air mineral saja Menggunakan tutupnya saja Cuma tutupnya tidak dikencangkan Dikendurkan saja Jadi udara tetap masuk Nah inilah edukasi jakabah secara lengkap Dari 0 sampai perbanyakan Oke sahabat Tani Selanjutnya kita akan bahas yang ini Nah disini ini bahannya yaitu dari air kelapa Yang mana air kelapa juga ternyata mengandung karbohidrat sahabatan ya Karbohidratnya ini 3,7 gram Ada juga kalsium ya Kalsium 250 miligram Natrium juga ada 105 miligram pada air kelapa Dan juga ada kalori 18 gram Dan juga ada vitamin C ya Jet besi dan magnesium Untuk magnesiumnya 25 miligram sahabatan ya Nah untuk selanjutnya Bahan pada jakabah super ini Admin menambahkan kacang panjang sahabatan ya Yang mana ternyata Kacang panjang juga ada karbohidratnya Yaitu 8 gram Ternyata jakabah itu tidak harus dengan air cucian beras Bisa juga dengan kacang panjang seperti ini Kacang panjang juga ada magnesiumnya sahabatan ya Yaitu 44 miligram ya Ada juga vitamin C 18,8 miligram Kalsium juga ada 50 miligram per 100 gramnya sahabatan ya Nah yang penting adalah edukasi bahwa kacang panjang ini ada kandungan karbohidratnya Yaitu 8 gram Di samping itu juga tentu ada kalium sahabatan ya Pada kacang panjang ini Yaitu kaliumnya 240 miligram Nah silahkan sahabat Tani cari-cari ya Google link untuk nutrisi dari kacang panjang ini sahabat Tani ya Supaya lebih kaya lagi untuk informasinya Untuk yang selanjutnya kita tinggal bahas timun dulu sahabat Tani ya Ternyata di dalam timun juga sahabat Tani Itu ternyata ada karbohidratnya Yaitu 11 gram ya Pada timun yang 100 gram ya Per timun 100 gram itu karbohidratnya 11 gram Ini juga membuktikan bahwa Kita membuat jakabah atau memperbanyak jakabah Juga bisa dari timun sahabat Tani ya Karena timun ini mengandung karbohidrat yaitu 11 gram per 100 gramnya Dan juga pada timun ini ada protein ya Yaitu 2 gram Serat 2 gram Dan juga vitamin C kurang lebih 14% pada buah timun sahabat Tani ya Oke sahabat Tani selanjutnya Di dalam jakabah super jumbo ini Juga admin tambahkan dengan tomat Bukan tambahkan sebetulnya Tapi sebagian besar adalah tomat sahabat Tani ya Nah tiap 100 gram dari buah tomat ini Ternyata mengandung kalori 20 KAL Protein 1 gram Lemak 0,3 gram Karbohidrat 4,2 gram Nah tomat ini juga ada karbohidratnya sahabat Tani ya Kalsium 5 miligram Karoten atau vitamin A 1500 SL Tiamin vitamin B 60 mikrogram Asam ascorbat Vitamin C yaitu 40 miligram Pospor yang penting sahabat Tani ya Pospor ini ada juga di buah tomat Yaitu 27 miligram Dan juga ada zat pesi 0,5 miligram Dan juga ada potasium 360 miligram Nah ini sahabat Tani Kenapa admin sering Berbagi ke teman-teman semua Untuk membuat pupuk kalium Yaitu dari buah tomat Karena potasiumnya cukup tinggi Yaitu 360 miligram Per 100 gram buah tomat Oke sahabat Tani Seperti inilah Jakaba Super Jumbo Nah sahabat Tani mungkin teman-teman Bertanya Kalau untuk Jakabanya saja Itu kandungannya apa Nah sahabat Tani Kalau untuk jamurnya saja ini Menurut Aba Junaidi Sahid Ya Ini mengandung kitin Yang mana kitin ini adalah Karbohidrat kompleks Berupa Poliskarida Yang dimodifikasi dengan Unsur nitrogen Nah sahabat Tani Jadi admin juga memang Jakaba ini Awal mulanya Melihat kanal Dari Aba Junaidi Sahid Alhamdulillah Dengan perantara Pendidikan tadi itu ya 2 Mei Dari pahlawan kita Yaitu Ki Hajar Dewantara Alhamdulillah Admin juga Sampai saat ini Bisa memancing Dan mengembangkan Jakaba Nah makanya Admin pada kali ini Spesialis 2 Mei Hari Pendidikan Nasional Admin sharing Ke teman-teman semua Cara Membuat Jakaba Super Untuk Kilosisnya Seperti biasa Kita Gunakan 100 ml Saja Per 10 liter Air ya Kalau untuk Tanaman cabai yang Pase Pegetatif Nah Kalau untuk yang Generatif Bisa kita gunakan 200 ml Ya Baik itu Dispray Ataupun Dikocor Per 10 liter Air Oke sahabat Tani Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih